Optik melawai Kemudian hal yang menyangkut kestaraan, keperbiakan kepada kelompok kecil, kaum miskin kota. Jadi saya melihat point-pointnya relatif seperti yang saya sampaikan selama ini. Jadi saya merasa apa yang Pak Anies sampaikan kurang lebih semangatnya ya, yang paling utama esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan hanya yang membedakan misalnya hal yang berkaitan dengan Jakarta Van, hal yang berkaitan dengan bagaimana saya berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sebelumnya baik Gubernur Anies, Gubernur Ahok, Gubernur Poke, Gubernur Sutiwoso dan sebagainya. Tapi secara prinsip, spiritnya saya melihat sama. Pak, ini kan sebelumnya juga Pak Anies sempat ketemu Mas Rano gitu ya, dan poin-poin visi-visinya tampaknya ada yang dibicarakan juga dengan Mas Rano. Apakah sudah ada komunikasi juga Pak Pram dengan Mas Anies setelah visi-visi kekeluarannya? Ya, saya secara jujur belum berkomunikasi dengan Mas Anies, tetapi tim Mas Anies yang dulu melekat Mas Anies mulai dari sejak menjadi Mendikbud, kemudian menjadi Gubernur, kan juga banyak yang akhirnya membantu saya, seperti Pak Mandira, kemudian Laude Basrif, kemudian juga Iwan Parigan, dan sebagainya lah. Jadi intinya saya merasa bahwa beberapa ada kesamaan, tapi tidak semuanya sama. Tetapi spiritnya kurang lebih sama. Apakah nanti ada komunikasi berlanjut dengan Pak Anies terkait visi-visi, mengingat Pak Anies juga? Saya termasuk yang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Mas Anies, dan memang jadwal Mas Anies ini urutannya setelah Pak Ahok. Tapi waktu akan kami atur dalam waktu dekat ini, karena Mas Anies juga baru pulang dari Jepang, ketika Mas Anies di Jepang juga sebenarnya ada komunikasi walaupun tidak secara langsung. Apakah visi-visi Pak Anies akan dibahas biar bisa diakomodasi oleh... Tanpa harus dibahas pun sebenarnya sudah terakomodasi, karena seperti persoalan kemarin di Kampung Bayam, itu kan persoalan yang ada sejak zaman Pak Anies, dan salah satu hal yang menjadi concernnya Pak Anies, maka kemarin ketika saya di Kampung Bayam, mudah-mudahan Pak Anies yang tanggal 22 Oktober 2022 yang terakhir ke sana, waktu itu belum terselesaikan, karena pergupnya belum dibuat. Kalau saya diberi amanah, yang pertama yang dibuat adalah pergupnya, tetapi memang antara Jakro, Wali Kota, dan warga Kampung Bayam yang 133 kakak itu harus duduk bersama. Dengan adanya kesamaan visi-visi Pak Anies dengan Pak Ramona, itu apakah ada sinyal-sinyal bahwa Pak Anies kemungkinan akan... Saya tidak tahu, saya juga tidak mau mendahului, tetapi saya merasa orang-orang yang banyak memberikan dukungan Mas Anies selama ini, seperti hari ini saya juga menerima tiga kelompok yang dulu memberikan dukungan secara terbuka kepada Mas Anies, yang nanti akan mereka juga akan menyampaikan secara terbuka pada tanggal 3 Oktober. Menurut saya ini sebuah langkah awal komunikasi tanpa harus kemudian Mas Anies menyampaikan, karena yang paling penting kan adalah bagaimana semangat yang waktu itu ada kelompok yang marah, mau nyoblos tiga-tiganya dan sebagainya, atau kotak putih. Sekarang ini secara pelan-lahan saya merasakan arus kepada kami itu cukup kuat dan cukup beras, bahkan beberapa kiai-kiai utama yang mendukung Mas Anies, kemudian relawan, sekarang kan secara terbuka. Terima kasih telah menonton! Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independen, terpercaya